Halo semuanya, balik lagi bersama saya pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya login WordPress terhubung dengan Google menjadi user login di akun WordPress. Jadi untuk plugin ini sebetulnya sangat cocok sekali untuk kalian yang memiliki sebuah website e-commerce. Terus bagaimana caranya untuk mengkondisikan antara akun Google dengan login WordPress, simak videonya berikut ini. Jadi disini saya sudah memiliki sebuah website sample yang akan kita coba demonstrasikan menggunakan login with Google untuk login websitenya. Baiklah, jadi ini bagaimana cara kerja aja teman-teman. Misalnya teman-teman memiliki sebuah website, toko online maupun website yang lain yang bisa user itu untuk mengakses ataupun melakukan sebuah rule ya. Nah, kalau misalnya user yang agak kurang paham mengenai cara registrasi, jadi dia akan lebih memilih cara yang mudah ya. Cara yang mudah seperti apa, jadi kita bisa langsung memberikan sebuah fitur login with Google ataupun emailnya atau bahkan Facebooknya yang dia miliki. Setelah bagaimana caranya kita akan menyediakan tampilan seperti ini, loginnya. Di sini ada konik with login with Google dan di sini ada juga pendaftaran manual yang disediakan oleh website WordPress kita. Baiklah, kita akan coba mendemonstrasikan ya teman-teman. Nah, kita klik login with Google di sini. Nanti otomatis kita diarahkan ke Google seperti ini. Baiklah, nanti otomatis akan diarahkan ke website kita kembali. Jadi, user sudah mendaftarkan akunnya ya menggunakan Gmail mereka. Ya, nah seperti ini teman-teman. Ada pun bagaimana caranya untuk melakukan konfigurasinya. Baiklah, simak videonya berikutnya. Masuk ke menu plugin, kemudian klik tambah baru dan masukkan kata kunci sosial. Oke, kita install sekarang. Kita install, kemudian kita aktifkan. Terinstall, kita masuk ke menu mini orange social login ya. Kemudian klik social login di sini. Nah, di sini kita akan melihat menu social login yang akan kita pilih di sini. Di sini ada Facebook, kemudian Google, Discord, Twitter, Vika, Instagram, dan lainnya. Nah, selain itu juga di plugin ini menyediakan juga social login premium ya. Di sini ada Apple, PayPal, WordPress, dan lainnya. Nah, baiklah di sini kita akan mencoba login menggunakan Google saja. Baiklah, teman-teman. Kita akan lihat dulu sebelumnya website kita apakah sudah memiliki login via Google ataupun belum. Kita akan keluar di sini. Nah, kita masuk. Kita lihat di user. Ternyata di sini kita belum memasang ataupun men-setting login via Google ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Nah, setelah teman-teman melihat logo seperti ini, teman-teman bisa mengaktifkannya dengan mengklik Raja Button di sini. Maaf, kita login dulu. Kita klik centang saja di sini. Nah, maka Google-nya sudah aktif di sini, teman-teman. Kita akan coba keluar akun. Nah, berhasil teman-teman. Kita lihat ya di usernya. Nah, maka login with Google-nya sudah terinstall dan sudah terpasang di website teman-teman di sini. Nah, teman-teman. Untuk menambahkan login sosial yang lain, kita akan lihat ya di sini. Kita lihat di sini, teman-teman. Nah, di sini kan kita melihat ada beberapa login ya. Di sini ada Facebook, Discord, dan lainnya. Kalau misalnya kita mengaktifkan Facebook di sini, maka kita harus mengkonfigurasikan-nya dengan Facebook dekwafers ya. Kalau tidak salah di sini. Nah, untuk cara dokumentasikan-nya, untuk cara dokumentasinya, kita lihat di menu dokumentasi di sini, teman-teman. Tinggal klik saja. Setelah itu, kita pilih aplikasi login. Apakah kita akan meng-setup login menggunakan Facebook atau LinkedIn, Twitter, dan lainnya? Silahkan kita pilih. Di sini, contoh Facebook ya. Nah, di sini cara dokumentasi untuk meng-setup login menggunakan Facebook ya. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga videonya jelas dan videonya bermanfaat bagi semuanya. Baiklah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Dan semoga teman-teman bisa paham dan bisa melakukannya secara perlahan. Baiklah, saya akhiri. Jangan lupa di like dan subscribe. And see you. Jangan lupa di like dan subscribe. 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 Terima kasih.